kelak di surga ada gak larangan seperti yang terjadi pada Adam alaih salatu wassalam ada buah yang dilarang didekati tidak ada kalau nanti tidak ada surga adalah urusan yang sifatnya gaib yang tidak apa namanya tidak boleh berbicara tentang surga kecuali melalui informasi dari yang maham mengetahui perkara gaib yaitu Allah dalam Al-Quran dalam hadis Nabi SAW yang sahih kalau dahulu zaman Adam di surga ada buah yang dilarang untuk didekati ketika didekati dan dimakan menyebabkan Adam terusir iya tapi tidak ada keterangan tidak baiklah Al-Quran atau hadis Nabi SAW yang sahih bahwa kelak orang-orang mu'min setelah masuk surga ada satu larangan yang apabila larangan itu dilanggar terusir lagi enggak enggak ada lagi seandainya ada bisa-bisa semua terusir lagi karena apa? karena orang sekali bersokawalitas Nabi Adam alaih salatu wassalam saja itu melanggar itu pertama yang kedua ada syaitan dahulu yang memprovokasi kalau nanti enggak ada iblis lah anak Tuhan Allah yang alaih beserta anak turunannya dari kalangan bangsa jin itu enggak ke surga sudah di neraka enggak bisa keluar enggak bisa menghasut para ahli surga oleh karena itu tidak didapati keterangan baiklah Al-Quran ataupun sunnah yang sahih bahwa kelak orang-orang mu'min setelah masuk surga ada larangan yang enggak boleh dilanggar yang bila dilanggar terusir lagi enggak itu mereka akan selama-lamanya berada dalam surga tanpa ada hentinya maka jangan khawatir lagi ada episode kedua dan nanti di surga itu ada larangan pas kita langgar kita dikeduniakan lagi seperti Adam enggak tidak akan ada episode kedua karena tidak diterangkan oleh Quran dan sunnah oh siapa tahu ada jangan siapa tahu ini urusan gaib jangan dirabak-rabak diduga-duga perkara gaib hanya boleh diketahui dibicarakan melalui dalil dari yang maha mengetahui yang gaib Wallahu'ala terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!